Ini adalah IEM yang bisa bikin orang pause game main audio Penasaran kayak apa? Opening dulu dong Halo semua, welcome back to my channel Johan Os Dan kali ini gue bakal namanya nge-unboxing And first impression mengenai si simgoat EM6L Ya, EM6L Ini sebenernya baru udah lama tapi gue baru dapet tekan barangnya Dan ini bener-bener masih segel banget Dan ini saat gue baca ulasan-ulasan mengenai si simgoat EM6L Katanya sih ada salah satu ulasan yang bisa bikin ini untuk pause game bro Itu bener-bener gue penasaran banget ya Sehebat apakah sama si simgoat EM6L ini bro Kayak gimana ya? Kayak lu pas main audio udah lama segala macam Tapi ada IEM yang harganya ini murah banget sumpah Nanti untuk harga gue bakal spill di akhirnya Jadi pantau terus aja untuk namanya video ini sampai selesai Ya, untuk sekarang ini bakal gue unboxing lebih dahulu guys ya Langsung aja kita mesin, let's go Oke guys, ini adalah tampilan depan dari namanya simgoat EM6L ya bro ya Tampilannya kayak burung finis gitu Ada kayak burung-burung api dan tulisan EM6L disini Kalau kalian bisa lihat nih, EM6L Dan tulisan simgoat dan tentunya dengan logo Hi-Res ya bro ya Tampilannya warna hitam yang memberikan kesan menurut gue agak elegan dan cakep Di bawahnya ini ada tulisan kayak barcode segala macamnya dia Kanan, kiri Ini hanya gambar EMnya Ini gak kosong ya bro ya dia gambar EMnya Kalau yang ini tuh kayak ada logonya si simgoat tuh Logonya simgoat ya Dan ini tuh kayak cuma gambar EMnya Dan mengenai kayak mungkin kayak spesifikasinya dia nih Kayak dia pakai resin 3D printing segala macamnya Poin-poin pentingnya ya bro ya Dan di belakangnya ini tentunya ada namanya frequency-nya atau FR-nya Nah ini gue bisa kasih lihat untuk bentuk FR-nya ya bro ya F-nya itu seperti ini nih ya Disini tuh bisa kita lihat untuk dia punya mid itu maju ya bro ya Untuk low-nya ini tidak terlalu signifikan Dan untuk bagian high-nya dia rada sedikit naik tentunya Dan ini tuning-nya hampir netral to high menurut gue Atau netral to triple ya ya Jadi lo bisa lihat disini dia itu Kalau dari tampilannya ya Ini tuh dia low-nya tidak terlalu signifikan Mid-nya juga gak terlalu mundur ya Karena yang ada di bagian high-nya ini dia naik nih bro Seperti itu ya Dan ini adalah mengenai spesifikasinya ya bro ya Dimana dia menggunakan single dynamic driver Dan 4 balance armature Dan yang gue suka disini itu memberikan kayak gambar untuk si bentukan dalemnya si simgoat E-M6L ini bro Baik dari housing-nya dan juga dari driver-nya Ini benar-benar matur ini dynamic driver Dan ini adalah urutan atau bentukan dalam isi si simgoat E-M6L-nya ini bro Kesannya premium dan cakep lagi gue Dan untuk spesifikasinya ya Itu kayak perawan itu bro Karena kayak masih kesannya itu masih ninggalin bau-bau yang menurut gue enak sumpah Ya gue gak bohong Baran-baru itu kayak audio gini tuh kalo lu beli Kayak kan ya Itu kayak kesannya kayak ada baunya tersendiri lah Itu yang bikin nagis ya bro ya Ini tanpa kita basa-basi lagi langsung saja kita strebel Sarebel Nah ini biar enak nanti kan bukanya biar rapih Kita bukanya seperti ini ya bro ya Yang ini juga bukanya kita lursa aja seperti ini Dan ini kita dapet namanya si simgoat E-M6L-nya ya bro ya Ini adalah isiannya Ini langsung gue skip aja sampai gue nanti nongol Nah ini tampilannya itu Dan ini boxnya ini kesannya oke Lo buat premium Dan di bagian kanannya ini kesannya seperti-seperti Enak sih Dan ini logonya itu Bagus-bagusnya itu simbol ya bro ya Oke Sekarang gimana caranya gue buka Ini kadang-kadang gitu nih Kalo lu punya barang ya kan ya Lu basically dini caranya bukanya nih Oh Dia dari samping bro Nih Nih dari samping ya bro ya Tuh ditarik Teneh Oke Pas tampilan awalnya ini ada tulisan Phoenix Ini logo gambar Phoenix Lu bisa liat ya gue jelas banget ya kan ya Gue lah gambar logo Phoenix tuh Phoenix tuh Gila cakep banget sumpah gue suka banget ini Dan Di sini si simbol itu bener-bener niat banget ya bro ya Dia kasih Kayak namanya Pengaman gitu Untuk bagian fast drive dari simbolnya Dan simbolnya ini ditambahin lagi namanya fast Plastik gitu loh bro Biar gak lecet Ataupun namanya Ke baret Dan dia Lapisnya tuh ekstra sekali Udah begini Tambahin lagi begini Tambahin lagi Oke Langsung aja kita keluarin Ini nilai plus bagi gue Gue sangat impress banget Pas saat buka tuh ada kesannya tersendiri ya Dan langsung aja kita buka Ini Dan dalamnya itu Ada apakah lagi Oh ada lagi cuy Dalamnya Eh Kok ilang ini kok copot Emang seperti itu ya bro ya Oh ini begini bro dia Nah Nah Sepanjang makin buka aja Gue bisa copot ya Oke Ini ada tulisannya namanya Ear Tips ya bro ya Tuh lu bisa lihat ini tulisannya Ear Tips seperti ini Dan langsung aja kita buka Clevel Oke Dapat Ear Tips Dan ini tentunya Dia belum dipakai Ear Tips ya bro ya Jadinya Ini kita taruh terlebih dahulu Secara hati-hati Untuk earnya Dan ear tipsnya ini Gue cukup Impress sih Ini kesannya kayak Ear Tips Yang lumayan branded Dan mahal ya bro ya Dia Warnanya hitam Dan juga clear gitu Seperti ini Ya Seperti ini Tuh Ya bro ya Tuh Dia ini hitam Dan ini halus ya bro ya Untuk dia punya silicone ini halus Hingga abal-abal Kalau bagi gue Dan Dia punya Ini tuh Kuatan gak terlalu lebar bro Ini mungkin lebih larinya itu Ke bagian Bassnya ya Mungkin ya Dan Ini kita harus mencari aja Untuk ukuran gue Untuk ukuran gue Tentunya gue pakai Ukuran M ya bro ya Oh Oke Nah ini tentunya yang L Ini L Ini yang Lalu L Ini S Nah ini M Oke Ini ada ukuran yang L S L Ya bro ya Jadi ini tentunya Ukuran S Dan ukuran L Bakal gue masukin lagi Itu gak dapat lagi Hanya untuk bagian message aja Langsung aja kita masukin lagi Oke Kita singkirin sini Oke Dan Ini 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 adalah bagian namanya Aksesorinya ya Lo bisa liat tuh Aksesori Kesannya ini kayak cekan banget Di bagian dosen ini Dia kayak niat untuk desainnya Ada kesan-kesan kayak Warna gold gitu Gue suka sih Langsung aja kita buka Dalamnya ini Kita mendapat namanya Pot Wow Pot Oke Dan dia ada Buku petunjuk Ada slot Keren banget ya Dia ada kayak slot gitu Nih Lo bisa liat nih Slot Boxnya gitu Untuk naro Buku petunjuk Dan juga garansi Yang lalu Eh buku petunjuk doang Ya buku petunjuk doang ya Gak ada garansi ya bro ya Buku petunjuk aja Dan ini ada slotnya Tersendiri tuh Gila Keren banget Untuk boxnya ini Niat Sumpah Dari pas gue buka Ini super niat banget Untuk bagian boxnya ini Packagingnya juga menarik Cakep Sekali ya gue ya Gue sangat impress Sama namanya Si Singgot AM6L Pertama kali buka Dan ini Case nya juga lumayan tebel Enak Dan ini adalah isian kabelnya Wuh Oke Ini kabelnya itu Ini sebenarnya kayak kabel-kabel Yang udah banyak dipakai Yang lain-lain Ini kayak kabel-kabel Kampuran itu Cooper Dan juga Yang itu misalnya OFC Disini sih Dia tertulisnya itu Untuk kabelnya Namanya High priority Shiver-fled OFC ya bro ya Ya Itu nama kabelnya Dan dia Ada mic Ya Seperti ini Dan tentunya Dia punya pin itu Pin QDC ya bro ya Pin Seperti ini Ini QDC Lo misalnya tuh ya QDC Ini pin QDC Ini kemungkinan 0,78mm ya bro ya Untuk pinnya Pin seperti ini Itu tidak bisa Kabel seperti ini Tentunya tidak bisa Dipakai sembarangan IEM ya bro ya Hanya untuk IEM Ya mempunyai Bentukan Pinnya itu nonjol Nanti bakal lu pas liat tuh Dan ini gue suka Ini nilai plus Yang kecil Tapi penting lagi gue Dan pertama Penutup jack Ini menurut gue Wow Jarang banget Brand audio Yang kadang Perhatiin Detailnya itu Sampai ke tutup jacknya Dan ini langsung kita buka Untuk kabelnya Dan ada tulisannya Kabelnya loh Salute to art and science Wow Ini gue juga Pas gue baca nih Keren ya Lo bisa liat nih Tuh Ya Ini ayo fokus Nah itu Salute to art and balance Ini kece banget Sumpah Walaupun dari namanya Pengikat kabelnya Ini naikin ekspetasi gue Mengenai suaranya Jadi Packingnya cakep Harusnya Hasilnya juga cakep Ya bro Harusnya Tapi daripada Basta pasti Langsung aja Kita taruh dulu Untuk tunggu apa Aksesorisnya ini Dan tentunya Gue bakal Taruh ini Oke Nah ini yang bakal kita dapet Eh ini ya disitu Gue lupa ambil Ntar Gue ambil Nah ini yang bakal kita dapet Ini eartipsnya Nanti gue tonggolin Kita dapet namanya kabel Pertama Dapet namanya Cash Nah seperti ini Oke kita dapet namanya kabel Dapet namanya kabel Dan disini kita dapet namanya kabel Dapet namanya EMnya Yang belum gue buka Dan eartipsnya Tentunya Dan eartipsnya juga ada ukurannya macem-macem Ini bakal gue ukurin aja Untuk macem-macem eartipsnya bro ya Tentunya ya Ini macem-macem eartipsnya Dan dapet namanya Cash Nah seperti itu Ini adalah Keseluruhan dari namanya Si Zinggod EM6L ya bro ya Untuk packaging Baik dari boxnya Segala macem Ini gue sangat impression sekali Ini juga cakep Kokoh kuat Walaupun dia bukan hardcast banget Dan dari dusya ini yang paling gue suka sih Detail banget Dan juga Walaupun hal kecil Dia kayak perhatian gitu loh Dan dia ada penutup jack Tidaknya segala macem Gue suka banget Dia hal kecil masih diperhatikan Untuk packaging Bisa gue kasih skor 8,5 Per 10 8,5 Per 10 ya bro ya Ini walaupun harganya Entah gue kasih spill di akhir Ini tuh harga Dengan harga segini Ini sangat layak Dapet nilai skor 8,5 Per 10 Untuk packagingnya bro ya Ya seperti itu Dan langsung aja Kita balikin lagi Untuk namanya Si single Ini Yang bang-bangnya Tidak kita pakai Dan langsung aja Kita buka Untuk barangnya Kita pencet Dari bawah Ke atas Ini takat banget Gue sangat impression sekali Dia ngasihnya itu Ada plastiknya Kayak gini loh bro Gue gak bohong Dia ngasih plastik itu tuh Untuk bagian faceplate Yang pertama disini Dia pakai namanya Katanya 3D Print Resin Dan Wow Ini bagus Banget Sumpah Dia ada logo Phoenixnya Seperti yang bisa dilihat Disini ada logo Phoenixnya Bro ya tuh Ada logo Phoenixnya Dan ini Hitamnya itu Berlunat hitam pekat Ya Hitamnya pekat Glossy Dan juga Tentunya dia pakai Pin TDC Ya Disini nonjol Pinnya Ini adalah pin Hanya bisa dipakai Untuk kabel TDC Jadi kabel TDC itu Hanya bisa dipakai Untuk namanya Pin seperti ini Saja bro Cakep banget Dan ini ada Namanya Tulisan EM6L Raid KKN Dan juga Tulisan EM6L Phoenix Dan ini Untuk ujung nozzle Dia itu Rada pendek Ya bro ya Tulis Oke ini Oke ini Menurut gue Dia meninggalkan Sidik jari Yang lumayan Ya bro ya Ini Kalau bisa lihat Ini ada sidik jari Gue Walaupun tidak terlalu ketara Tapi ada Kalau lo bisa jelas Dili Ini tuh masih ada Sisa-sisa sidik jari Gue Jadi fesannya kayak Kotor gitu Ya 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 ini ada Tuh Bukan-bukan sidik jari gue Ya bro ya Ya Ini tidak Anti Tingle Atau Anti apa Dia masih ada Namanya Sidik jarinya Intinya Makanya kenapa Dia pas awal-awal Dipakai plastik Ya bro ya Dan ini Langsung aja kita Kita pakein namanya Intis-nya ya bro ya Ini Sebenarnya gue pake ukuran M Dan Pas dimasukin Tuh Effort-nya itu Tidak selalu ribet ya Jadi tinggal dimasukin aja Kayak gini Oke Langsung kita taruh Dan ini kita pakaikan Untuk Table-nya Table-nya ini Tentunya tulisan R Dan L Disesuaikan saja Ya bro ya Jadi misalnya ini R Dan tentunya kita Masukin yang R Ya bro ya Kayak gini Dan ini kita masukin Untuk pin-kit disitu Sebenarnya gampang Kayak gini Kayak gini Ini adalah tampilan Di saat dia memakai Namanya Table Ya bro ya Nah Table-nya Dan juga Etik-nya Kesannya Lumayan Premium Gue paling suka Namanya Housing-nya dia punya Dia item pekat gitu Bro Dan ada logo Symbot Dan logo Phoenix-nya Di kanan Ini ada logo Symbot Dan ini logonya Si Phoenix Ya ini cakep Gue suka Tapi gue Masih kurang Serk sama Kabelnya dia punya Kabelnya dia punya Ini Kesannya kayak Mun Tau gak sih Ya kan Dan Ya ini bakal lengket Ini gini aja Gue udah lumayan lengket Ya Jadi pastiin kalian Kalau punya kabel Kayak gini Harus dijaga Kelembabannya Kelembabannya Dia tidak cepat lengket Dan Ini Build quality-nya Kokoh Lumayan Walaupun masih Menginya Kasih di jari Ya kan Dia keren banget Itemnya Gue suka Untuk bagian Build quality Ya kan Gue suka Dia kokoh banget Serius Dan ini bisa gue kasih Skor nilai 8 Per 10 Ya bro Ya Baik deh Kabelnya Yang menurut gue Cukup kece Dan juga dari Housing-nya Si IEM-nya ini Bro Kece Banget Oke Langsung aja Kita cobain Namanya First impression Suara dari Simgod AM6L Let's go Dan oke Sekarang gue Akan mendengar Namanya First impression Dari Si Simgod AM6L Dari sebelumnya Tadi tuh Lo udah liat Unboxingnya Isiannya Bener-bener Mantep Banget ya Dan sekarang Gue akan Mencoba Namanya First impression Dari Si Simgod AM6L Ini Dan yang pertama Dari fitting Untuk fittingnya Terlebih dahulu Untuk fitting Dari si AM6L Ini Gue cukup oke Rada nyaman Tidak terlalu bulky Atau terlalu Gendut ya guys Seperti badan gue Dia ini cukup pas Dan tidak Bagian shape-nya itu Bagian bentukan Dari IEM-nya itu Tidak sakit Atau tidak tajam Jadinya cukup nyaman Di kuping gue Di bagian Telinga gue Yang kecil ini Nanti kalian Gue kasih lihat Kalian bisa lihat Disini Di bagian Telinga gue Tidak Terlalu Namanya Menonjol Atau Namanya Menusuk kuping gue Jadi Kalau bisa dibilang Fittingnya itu Sebenarnya sih Kalau bagi gue Cukup nyaman Dan Untuk fitting Ini bisa Gue kasih Skor Dari 1 Sampai 10 Bisa gue kasih Skor 7,5 Dari per 10 Karena cukup nyaman Dan Selanjutnya Adalah Kita Mendengarkan Suara Dari Si Simgoat PM NOMEL ini Dan Ini tentunya Bakal gue bagi Menjadi Beberapa Genre lagu Pop EDM Dan juga Mungkin Rock Dan juga Dangdut Ini ada 4 jenis Seperti itu Dan yang terakhir Ini sebenarnya Opsional Karena gue pengen Dengerin bagian Stagingnya Selega apa Karena ini lagu Yang bakal gue dengerin Ini tuh Bisa menunjukkan Staging Suatu IM itu Lega Atau Kecempit Seperti itu Dan Untuk lagu yang pertama Lagu yang pertama Ini yang bakal gue dengerkan Adalah namanya Asayake Nostarmen Ini adalah lagu G-pop Yang Cakep Menurut gue Lagu anime Dimana dia Bisa memberitaukan Menurut gue Seperasi Imaging Vokalan Dan juga Namanya Bagian Hike Atau Treblenya Karena nanti ada Lagu Atau menitip Berapa Dia itu Bakal ngasih tau Hikenya itu Sebagus apa Seperti itu Dan Tanpa basi-basi Lagi Langsung Kita cobain Dan sekitar informasi aja Kalau video ini Mungkin nanti akan gue potong Potong ya bro ya Jadi Di saat gue bagian Pas gue mau ngomong Baru akan gue Infokan gitu Karena kalau gak Kalian bakal Nonton video ini Itu panjang bro Ya Karena satu lagunya itu Sekitar 4 3-4 menit Jadi kalau kalian nunggu Itu ya Kelamaan nantinya bro ya Oke Langsung aja kita dengerin Oke Dari tadi yang gue dengerin Untuk suara dari Si Singgot EN6L ini Kalau menurut gue pribadi Dia ini Memang fokusnya Kayak ke suara Wanitanya Suara wanitanya Ini bener-bener Cakep ya bro ya Bener-bener Menurut gue Agak sweet Agak sweet ya Dan juga Menurut gue Ini emang diconongkan Untuk suara cewek ya Tapi gue gak tau Kalau misalnya Suara cowok Apakah bakal Sama seperti ini Yang dimana Suara ceweknya Tidak ada halus bro Gue takutnya nanti Pas gue dengerin Aku cowok Dia juga bakal halus ya Dan untuk bagian Sator height Sator heightnya ini Dia cukup ada Ada aja Tapi tidak sampai Ke titik yang Memang Sparkling atau Treble-nya ini Itu berisi ya Atau ada jiwanya Jadi kayak cuman Ada aja Cuman bagian Cuman ngisi bro Ibaratnya kayak Nanggung ya bro ya Dan untuk bagian Sator low-nya Ini Sator low-nya itu Menurut gue Rada kurang ya bro ya Tidak terlalu Nendang Tidak terlalu Ada deep-nya Sekedar ada Tapi tidak Kopong Tidak sampai Kayak yang memang Bener-bener kosong ya bro ya Dan lanjut Kita bakal dengerin Untuk lagu yang kedua Lagu yang kedua ini Lagu IDM ya Untuk lagu IDM ini Yang bakal gue dengerin Adalah Lagu dari Alon Walker Ya bro ya Lagu Alon Walker Namanya Lily Ini lagu dari Lily Yang memang Untuk gue dengerin Untuk namanya Mencoba Suara dari Singut M6L ini Oke Dari lagu yang gue dengerin Dari si Alon Walker Lily Untuk lagu IDM Ini Sama ya Untuk bagian low-nya Ini kurang ya bro ya Kurang mendang Amal kurang dalem gitu Kurang dik gitu loh Dan kayak Kurang ada bobotnya Dia Ada Tapi gak problem bro Dan tapi gak sampai Ketingkat yang low-nya ini Berasa Atau dalem ya bro ya Ya jadinya kayak Masih agak-agak kurang aja Kayak untuk lagu IDM ini bro Dan untuk vokalan Tentunya ini lagu Lily Itu kan lagunya lagu cewek bro ya Jadi Tentunya ini vokalnya Agak lebih dicondongkan Atau agak lebih maju bro Dibandingkan sektor yang tadi Dan Untuk Bagian Speednya Menurut gue Ini cukup Cukup aja Dia lumayan 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 bisa ngejar Tapi gak sampai Dia Bisa memisahkan Speednya itu Atau Ngejar speednya itu Dengan baik ya Tapi cukup aja bro Menurut gue Next Adalah lagu Tadi gue bilang apa ya Lagu rock ya bro ya Untuk lagu rock Lagu rock ini Gue sebenernya ada Tapi ini Dari namanya Fear and Looting in Eva Vegas Let me hear ya bro ya Nah Ini adalah lagunya Ini Dari lagunya Lagunya namanya Adalah Fear and Looting in Eva Vegas Ya bro ya Ini sebenernya lagu anime Untuk opening anime Tapi menurut gue Ini adalah Salah satu genre Lagu yang memang Nge-rock ya bro ya Langsung aja Kita dengerin Dari yang gue dengerin Ini untuk lagu let me hear Dari fear and Looting in Eva Vegas Ini dia punya suara Itu kurang detail Detailnya ini Rada kurang dapet ya bro ya Dari si Simpult AM6L ini Untuk bagian speed Seperti yang gue sudah bilang Dia ada Tapi tidak Tidak Sampai Bisa ngejar Bisa ngejar bro ya Dia ada Lumayan bisa Tapi tidak bisa Bisa ngejar Tok 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 Gitu gak bisa bro Dia kayak mungkin Tapi gak bisa Berantakan ya Mungkin kayak Tengah-tengah gitu loh Dan untuk bagian Dia punya High Ya tentunya High ini Seperti yang gue sudah bilang Dia tidak terlalu Sparkling Tapi cukupan ada aja Dan tentunya Untuk bunyi Bukan bass Atau Kick drum Segala macem Dia cukup oke Menurut gue Walaupun Ya masih sedikit Agak kurang ya Seperti itu Next adalah Lagu yang Dangdut Ya Dangdut tuh Ini bakal gue dengerin Lagu dangdut buat lo Ya Dangdut yang Biasanya gue dengerin Itu biasanya apa ya Caknan Denny Caknan Denny Caknan Ya Mana yang Denny Caknan Biasanya sih Gue kondingin lagu dangdut Itu biasanya Si Denny Caknan sih Nah Nah Katu Yono Medo Janji Janjinye Yohoi Gatuh Gue jadi hafal Gak-gak tinggal disini Oke Lagu berikutnya Ini gue gak tau Termasuk dangdut Lagu dangdut apa gak Tapi gue dengerin lagu ini Ya Kartu Yono Madot Janji Janjinye Yohoi Gatau sih lagu dangdut apa gak Tapi gue sih bisa suka dengin lagu gilensi Enak sih Tapi kalo tanya artinya Gue gak tau ya Oke langsung ya Oke guys dari yang gue dengerin tadi lagunya Denny Caknan Yang judulnya itu Kartu No Yono Medo Janji Ini lagu dangdut Dan ini rada Rada gokil ya Untuk lagu dangdut bisa gue nikmatin banget loh Serius Tapi sayangnya Sayangnya itu Di bagian vokalannya ini Vokalan cowoknya Atau suara daedit Caknannya ini Itu Sedikit rada kurang Natural ya Jadi Kalo suara cowok itu kan Rada berjakun Atau rada deep gitu Ini rada kurang Jadi kayak agak rada tipis Rada halus ya Kalo menurut gue pribadi Yang gue suka itu Dentuman dari gendangnya Gendangnya ini tuh Pak 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 Itu tuh kayak berasa Tapi memang kayak kurang Sedikit agak dalem aja Sedikit aja Karena dia ditambahkan Sedikit agak memubah Mungkin lebih enak Kalo menurut gue Tapi menurut gue Kalo untuk lagu dangdutang ini Cukup oke Detailnya untuk lagu dangdutang Tidak terlalu banyak Separasi Atau Eh sorry Tidak terlalu banyak Instrumen musik Jadi bisa dapat Ditinggarkan dengan cukup baik Kalo menurut gue Untuk detailingnya Dan Apa lagi Untuk siapa yang gue suka Dia punya stagging Dari si lagunya Denny Caknan ini tuh Juga cukup oke Walaupun tidak terlalu wide Ya bro Tidak terlalu wide banget Tapi cukup oke Berlagi gue Dan Terakhir Kita akan mencoba Untuk Namanya lagu Vokalan Yang staggingnya Rada besar Ya bro Ini tadi gue Dengerin lagu EDM Gpop Rock Dan dude Nah ini lagu yang terakhir Gue ada 5 genre Intinya ya Untuk lagu yang terakhir Ini Itu sebenernya Mungkin Susah Gue sebutin Tapi ya gue gak tau Ini kalian bisa Bisa apa enggak ya Dan untuk lagu terakhir ini Adalah Judulnya dari Lagunya Jackie Chan Ya bro Ini gue gak tau Judul lagunya apa Tapi kalo lo cari di google Namanya lo cari aja Lagu M-Y-T-H Atau Meet Dari Jackie Chan Ini lagu Vokalan cewek Cowok Instrumental Gak banyak Dan staggingnya Ini tuh bisa kerasa banget Kalo memang Dia lega Ataupun sempit ya bro Dari penonton saran Langsung aja kita coba Oke guys Dari lagunya Jackie Chan Tadi yang gue dengerin Dia punya stagging Memang Tidak terlalu lebar Cukupan aja Tapi tidak bisa juga Dibilang sempit Mungkin kalo bisa di Kronologikan Atau bisa digambarkan Dia ada di ruang yang Di ruangan garasi gue Seperti ini ya bro ya Yang dimana Tapi tidak terlalu lega Selega ini Mungkin agak setengahnya mungkin Yang dimana Dia tidak terlalu lega banget Tapi tidak terlalu sempit Jadi cukupan aja Kalo bagi gue Dan untuk bagian Vokalan ceweknya Ini memang ditonjolkan banget Dia lebih natural Bagi gue Lebih ada Lebih agak sweet Bagi gue Tapi untuk bagian Sokal cowok Vokalan cowoknya Suara Jackie Chan Tidak kurang deep Jadi terkesannya Kayak nambang Atau terkesannya Kayak sedikit Gak ada jakunnya Kayak kurang deep Seperti itu Itu kalo bagi gue So Langsung aja Kita ke kesimpulan Oke bro Jadi kesimpulannya Sim.am 6L ini Itu adalah salah satu Ienya Menurut gue Bisa layak banget Jadi bahan pertimbangan kalian Kenapa? Karena kalo kalian Dengerin lagu Dandut Ini denger ya Untuk genre-genre tertentu Untuk kalian yang bener Dengerin lagu Dandut Atau lagu Vokalan cewek Tapi gak banyak Instrumental Ini tuh bener-bener Enak Dan bener-bener Cocok Untuk kalian Tapi Ada tapinya Ini tidak cocok Untuk lagu Yang memang Dia Rada cepat Atau Vokal cowoknya Terlalu Deep Dan juga Terlalu cocok Untuk Sektor height Dan sektor low Itu Rada sedikit kurang Kalau bisa gue Beri pendapat Atau Beri masukan Memang Si Sing.am 6L ini Udah cocok Kalau Pasangkan Dengan DAC Atau Source Memang Dia itu Menambahkan Sisi low Atau Sisi height Seperti itu Dan Kesimpulannya Dari Sing.am 6L ini Itu Dia Arahnya Ke Yousep Ya bro Dia Arahnya Ke Yousep Apakah Netral Tidak Dia Lebih Ke Arah Netral Sedikit Agar Warm Atau Rada Warm Sedikit Tapi Worm Ini Tidak Terlalu Warm Mungkin Agar Sedikit Warm Smooth Dia Usep Bagi Gue Bagian High Low Ini Tidak Terlalu Mencondong Tidak Terlalu Spot V-shape Yang Dicondong Rada Sedikit Turun Fokalnya Sedikit Sedikit Jadi Rada Lalun Seperti Itu Dan Untuk Bagian Yang Gue Sudah Bilang Fitting Segala Macem Sudah Gue Jelaskan Dan Lanjut Adalah Skor Untuk Skor Bagian High High 1-10 Bisa Gue Kasih Skor 6 Per 10 Ya Rada Kurang Bagi Gue Dan Untuk Bagian Mid Ini Cocok Kalau Untuk Wanita Bisa Langsung Gue Kasih 8 Per 10 Tapi Skor Pria Gue Bisa Kasih Skor 7 Per 10 Karena Sedikit Agar Rada Sedikit Kurang Natural Dan Untuk Bagian Low Ini Sayang Bala Dia Ada Tapi Tidak Terlalu Deep Dan Bisa Gue Kategorikan Kalau Gue Nonton Gue Itu 1-5 Ini Bisa Gue Kasih Skor Nilai 2 Tapi Untuk Keseluruhan Low Ini 1-10 Bisa Kategori 6 Per 10 Dan Untuk Bagian Teknikal Atau Bagian Namanya Stagging Pemisahan Imaging Ataupun Bagian Yang Lainnya Gitu Ya Yang Untuk Tiga Utama Itu Ya Mid High Lo Di Luar Itu Teknikal Menurut Gue Ya Ini Menurut Gue Cukup Oke Walaupun Tidak Yang Wow Banget Ya Tapi Cukup Oke Menurut Gue Dan Ini Bisa Gue Kasih Skor Nilai 6,5 Per 10 Juga So Kesimpulannya Kalian Bisa Tulis Aja Di Komentar Menurut Kalian Gimana Suara Dari Si Simgot EM6L Ini Untuk Harganya Harga Dari Si Simgot EM6L Ini Itu Di Hargai Dengan Harga 1.629.000 Rupiah Untuk E-commerce Indonesia Dan Ya Itu Saja Mengenai First Impression Dan Juga Unboxing Mengenai Si Simgot EM6L Ini So Bagi Kalian Yang Suka Dengan Video Gue Seperti Ini Jangan Lupa Untuk Di Like Comment And Subscribe And See you Next Time Sampai Jumpa Besok Bye Bye